Pemisah sebagai upaya menggerakkan kembali perekonomian di masa pandemi COVID-19, berbagai upaya pun dilakukan. Salah satunya dengan mengekspor wood pellet, salah satu energi baru terbarukan sebagai alternatif pengganti batu bara. Mewabahnya COVID-19 sejak awal 2020 membuat dunia bisnis di Indonesia khususnya Jawa Barat sempat tertekan. Sebagai salah satu upaya untuk kembali menggerakkan perekonomian di masa pandemi COVID-19, pemerintah melalui BUMN berencana mengekspor wood pellet di antaranya ke Kanada dan Korea. Sebelumnya ekspor bahan wood pellet yaitu plywood telah dilakukan pada awal September ke Malaysia, Singapura dan Taiwan. Ekspor wood pellet yang akan dilakukan pada akhir Oktober 2020 ditargetkan menghasilkan devisa sebesar 40 hingga 50 miliar rupiah per tahun. Ini akan di akhir Oktober sehingga sekarang sedang membuat kerja semua untuk menyiapkan mesin-mesin produksinya dan insya Allah di akhir Oktober nanti kita bisa ekspor. Wood pellet merupakan salah satu energi baru terbarukan yang dihasilkan dari limbah kayu olahan, hasil produksi plywood dan kayu buangan berupa serbuk padat yang menghasilkan kalor sebagai alternatif pengganti batu bara.